Intro Kiamat tidak akan terjadi Kiamat tidak akan berlaku Sampai terlebih dahulu Sungai Ufrat di Irak mengering Nak cek di google pun boleh New York Times Merilis pernyataan resmi Dari para pakar dan ahli Amerika Peneliti dari Amerika Atas nama NASA Juga mengumumkan Bahawa Sungai Ufrat Sudah susut airnya 60% Bulan berapa tadi? Februari 2013 Tidak akan terjadi kiamat Sampai Keringnya Sungai Ufrat di Irak Dan manusia akan dikejutkan Kata Rasulullah Dengan ditemukannya gunung emas Yang sangat besar dalam perut bumi Irak Di wilayah yang dilalui oleh Sungai Ufrat Hai Assalamualaikum Terima kasih kerana menonton Nama saya Kamarudin Jangan lupa ya Subscribe channel saya Online Majlis Ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ya Ba'dah Qala Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Fi Mohkam Tanzeelihi Ba'da Al-Iyadhi Billah Minashyautanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayyuhalladzina Ya Ayyuhalladzina Amanuttaqullah Wa Qulu Qawlan Sarihda Yuslih lakum A'malakum Wa Yaghfir lakum Dhunubakum Wa Man Yuti'illaha Wa Rasulah Faqad faaza Fawzan A'zima Allahumma Arhamna Bilquran Wa Sadaqallahu Al-Azim Wa Qala Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ala Inni Qad Jiktu Kumbiha Bayodaa Naqiyya Layluha Kanahariha La Yazigu'anha Ba'da Thalika Ila Halih Amma Ba'du Ma'asyiral Muslimin Wal Muslimat Mu'minin Wal Mu'minat Hadirin Wal Hadirat Akramani Warishadini Wa Iyakum Allah Jami'ah Pujian Dan syukur kita Kehadiran Allah Azza Wajal Salawat Beserta Salam Kita Untuk Ashraf Al-Anbiya Wal-Mursalin Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Allahumma Salli Ala Hadha Nabi Wa Ala Alih Was Sahbih Wa Mantabi'ahu Bi'isanin Ila Yawmiddin Ketika Rasulullah Sallallahu Masih Masih Dikelilingi Oleh Para Sahabat Rasulullah Menyampaikan Dengan Sangat Yakin Kepada Seluruh Sahabat Sahabatnya Tentang Akhir Zaman Sehingga Seluruh Para Sahabat Sangat Yakin Bahwa Merekalah Yang Dimaksud Oleh Rasulullah Dengan Manusia Manusia Akhir Zaman Contohnya Rasulullah Bersabda Wa'ithu Ana Was Sa'atu Kahataini Aku Ini Diutus Dan Kiamat Akan Berlaku Hanya Seperti Ini Kata Rasulullah Beliau Mengisyaratkan Fa'asyarah Bis Sababati Walustah Dia Isyaratkan Ke arah Langit Jari Telunjuk Dan Jari Tengahnya Lalu Kata Sahabat Beliau Renggangkan Sedikit Maka Ini Pertanda Menurut Pemahaman Para Sahabat Memang Sudah Sangat Dekat Pada Hadis Yang Lain Rasulullah Bersabda Manakala Saya Sudah Diangkat Oleh Allah Menjadi Nabi Dan Rasul Jibril Memisikkan Kepada Saya Bahwa Malaikat Israfil Malaikat Yang Bertugas Meniup Sangka Kala Kiamat Memasukkan Pangkal Terompet Kedalam Mulutnya Setiap Saat Matanya Melirik Ke arah Arash Menunggu Aba-aba Bila Ini Akan Ditiu Ini Juga Menekankan Dan Memastikan Bagi Para Sahabat Bahwa Sudah Sangat Dekat Kiamat Di Riwayat Yang Lain Rasulullah Bersabda Celakalah Bagi Bangsa Arab Sebentar Lagi Mereka Akan Dibinasakan Tiga Kali Nabi Mengulangi Bertanyalah Istrinya Ada Apa Wahya Baginda Rasulullah Rasulullah Berkata Sesungguhnya Telah Diperlihatkan Kepadaku Tembok Yang Menghalangi Antara Kita Dengan Ya'jud Dan Ma'jud Sudah Berlubang Sebesar Ini Kata Rasulullah Ini Pertanda Tak lama Lagi Tembok Tersebut Hancur Ya'jud Ma'jud Muncul Padahal Ya'jud Dan Ma'jud Adalah Tanda Besar Kiamat Yang Keempat Nah Dengan Ini Tuan Tuan Dan Puan Puan Muminin Dan Muminat Muslimin Muslimat Sekalian Sahabat Sahabat Yakin Sangat Bahwa Mereka Yang dimaksud Dengan Manusia Manusia Akhir Zaman Keyakinan Ini Tergambar Satu Di Zaman Nabi Itu Ada Seorang Lelaki Namanya Ibnu Sayyad Seluruh Ahli Hadis Seluruh Ulama Seluruh Pengkaji Pengkaji Dapai Syarah Islam Pasti Tahu Dengan Nama Ibnu Sayyad Ibnu Sayyad Ini Seorang Lelaki Yang Fes Dia Fisikal Dia Dan Kemampuannya Betul-betul Serupa Dengan Dajjal Lelaki Lelaki Ini Tidak Mau Mendekat Kepada Rasulullah Sallam Dan Tidak Mau Bersahabat Bertemu Teman Dengan Para Sahabat Nabi Dia Dia Hanya Memata Matai Dari Jauh Tapi Dia Memiliki Kecepatan Yang Luar Biasa Begitu Cepatnya Ketika Nabi Muhammad Dengan Umar bin Khattab Sedang Berbual-bual Di Luar Dekat Dengan Kebun Kurma Rasul Dan Umar Melihat Ada Ibnu Sayyad Sedang Melihat Ke arah Mereka Sambil Memata Matai Umar Langsung Mencabut Pedangnya Meminta Izin Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Izinkan Saya Apa Kata Rasul Kamu Mau Apa Saya Bunuh Itu Dajjal Itu Dajjal Ya Rasulullah Apa Kata Rasul Hai Umar Jika Dia Memang Dajjal Kamu Takkan Sanggup Mengalahkannya Dia Bukan Tandingan Kamu Dan Kalau Dia Bukan Dajjal Apa Guna Bagi Kamu Membunuh Orang Tanpa Sebab Biarkan Saja Rasulullah Tidak Menampik Rasulullah Tidak Menolak Eh Umar Itu Bukan Dajjal Bukan Macam Itu Bahasa Nabi Kalau Dia Dajjal Kamu Takkan Sanggup Mengalahkannya Kalau Dia Bukan Dajjal Untuk Apa Kamu Bunuh Orang Sembarangan Itu Saja Kata Nabi Sehingga Ketika Nabi Meninggal Dunia Abu Bakar Menggantikan Abu Bakar Meninggal Dunia Umar Menggantikan Beberapa Hari Menjelang Umar Meninggal Dunia Setelah Dia Ditusuk Dengan Pisau Oleh Abu Lu'ah Sebanyak Sembilan Kali Tusukan Sebelum Meninggalnya Umar Masih Bersumpah Demi Allah Saya Yakin Ibnu Sayyad Itu Adalah Dajjal Coba Lihat Ini Keyakinan Sahabat Ternyata Umar Ibn Khattab Tidak Sendirian Meyakini Bahawa Ibnu Sayyad Adalah Dajjal Aisyah Radiyallahu Anha Juga Yakin Ibnu Sayyad Adalah Dajjal Safiyah Radiyallahu Anha Juga Yakin Ibnu Sayyad Adalah Dajjal Abu Dhar Al-Zhifari Ubay Ibn Ka'am Anas Bin Malik Tidak Sedikit Sahabat Nabi Yang Yakin Ibnu Sayyad Adalah Dajjal Padahal Dajjal Tanda Besar Kiamat Yang Kedua Begitu Juga Ibnu Abbas Di dalam Kitab Fatuhul Bari Syarah Sahih Bukhari Maaf Di dalam Riwayat Al-Hakim Dengan Sanat Yang Jayit Bahawa Ibnu Abbas Berkata Kehadapan Murid-muridnya Saudara-saudara Saya Semalaman Tidak Boleh Tidur Murid-muridnya Bertanya Kenapa Tuan Guru Semalam Saya Dengar Sahabat-sahabat Berkata Mereka Sudah Melihat Meteor Bergerak Menuju Ke arah Bumi Berarti Besok Dukhan Sudah Dimulai Semalaman Saya Menangis Dan Berdoa Menangis Memohon Keselamatan Dan Perlindungan Memohon Ampunan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Saudara-saudara Bapak Ibu Sekalian Perhatikan Ini Baik-baik Pernyataan Ibnu Abbas Berarti Besok Dukhan Dimulai Dukhan Adalah Tanda Besar Kiamat Yang Pertama Jadi Urutan Tanda Besar Kiamat Itu Satu Yang Pertama Dukhan Yang Angin lembut bertiup dari negeri Yemen Angin ini sejuk dan berbau wangi kesturi Siapapun orang Islam yang ada iman di dalam dadanya Walaupun iman hanya seujung kuku Dan orang ini ada di puncak gunung, ada di gua, ada di pulau, ada di mana saja Angin lembut sejuk dan wangi berbau wangi kesturi ini akan sampai kepada orang itu Ketika orang tersebut terkena oleh angin lembut itu Terhirup olehnya angin lembut tersebut Saat itu Di tempat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia Serentak satu muka bumi Orang Islam yang ada iman kepada Allah meninggal dunia Ini tanda besar kiamat yang ke-7 Lalu tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 Sudah tidak ada satu orang pun orang yang masih kenal dengan Allah baki hidup di bumi ini Semuanya sudah meninggal Yang menyaksikan tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 Hanya orang-orang kafir belaka Nah huai bapak ibu sekalian Sahabat-sahabat sudah mengira Bahwa tanda-tanda besar kiamat itu sudah muncul Duhon, Dajjal, Ya'jud dan Ma'jud sebentar lagi Itu petanda apa? Petanda yakin mereka bahawa kiamat sudah sangat dekat Masya Allah Ternyata Satu persatu mereka meninggal dunia Kiamat tak terjadi Digantikan oleh tabi'in Satu persatu tabi'in wafat Kiamat belum juga berlaku Kemudian tabi'in Terus Sampai zaman ini 1.400 tahun lebih Ternyata kiamat belum juga terjadi Iyalah Pak Ustaz Kami dengar Ada hadis Nabi berkata Selama di bumi ini masih baki satu orang yang masih punya iman kepada Allah Dia masih boleh melafazkan kalimat Allah Walaupun imannya hanya seujung kuku Orang beriman ini masih ada Maka Allah tunda lagi kiamat 40 tahun lagi Ustaz Ustaz Kita sekarang jumlahnya Baik Baik Saya sudah katakan tadi Tanda besar kiamat ada 10 Yang kita akan saksikan hanya sampai itu 7 7 yang ketujuhnya adalah angin lembut yang bertiup dari Yaman Dan ini akan mematikan seluruh orang beriman serentak di muka bumi Ya Tanda besar kiamat yang ketujuh Nah sekarang Betulkah kita sudah dekat? Iya Apa tandanya? Nabi Muhammad dalam hadis sahih Imam Muslim Ditanya oleh Malaikat Jibril yang menyamar Menyerupai seorang lelaki yang gagah Yang tampan Bertanya kepada Rasulullah Tentang Matas Sa'ah Kapan kiamat? Nabi menjawab Saya tak tahu Mungkin yang bertanya Lebih tahu daripada orang yang ditanya Saya tak tahu Ternyata Malaikat Jibril pun tak tahu Dan memang Allah sudah firmankan dalam Al-Quran Mereka bertanya-tanya kepada engkau Hai Muhammad Bilakah kiamat akan berlaku? Engkau senantiasa memberikan peringatan Sudah dekat Sudah dekat Kapan terjadinya? Jawab Hai Muhammad Hanya Allah yang tahu Engkau hanya sekedar penyampai kabar dan beritanya Sudah Dengan ayat ini Dan dengan cara Nabi mengatakan Saya tak tahu Akhirnya seluruh ulama-ulama ahli sunnah wal jamah Sepakat mengatakan Tak ada satupun makhluk Di muka bumi ini Bahkan sampai di langit yang tahu Kapan pastinya kiamat akan berlaku Maka ini jadi akidah kita Kita wajib menolak mentah-mentah Siapapun dan ramalan kiamat kapanpun Sumbernya dari manapun kita tolak Walaupun dari seorang kiai besar Seorang khalifah kutub Seorang sheikh kabir Berani mengatakan Wah Hafiz Quran 30 juz Semua kitab kuning dalam kepalanya Semua ilmu-ilmu apa dalam kepalanya Dia boleh berjalan di atas awan Tidak basahkan air Tidak terbakar oleh api Janggutnya dari sini Sampai ke menara Petronas Panjangnya Dan dia memberikan kabar Kiamat akan berlaku Tarikh anu bulan anu tahun anu Wajib kita tolak Ini akidah kita Jadi kapan kiamat berlaku Allahuaklam Hanya Allah yang tahu Okey Tapi ketika Nabi Muhammad ditanya oleh Malaikat Jibril tadi Akhbirni an amaratihah Hei Muhammad Okey kalau begitu Tapi tanda-tanda bahwa Kiamat sudah sangat dekat Akan berlaku Awak tahu tak Tanya Malaikat Jibril Haa Kata Nabi Muhammad Kalau ini pertanyaan ente Aneh Spesialisnya Maka Nabi menjawab disitu Sini Antalidal amaturabataha Wa antaral hufatal uratal alatari'a'ashya' Yatatawaluna filbunyan Setelah Nabi menjawab demikian Orang ini pergi Malaikat ini pergi Apa artinya Apabila nanti engkau hidup Dan engkau temukan satu zaman Orang yang hidup pada zaman itu Sebelumnya mereka hidup miskin Kere Fakir Hanya penggembala ternak Saking miskin Yang mereka tak Sanggup Nak membeli Sliper Mereka bertelanjang Dada Tiba-tiba Mereka Kaya raya Menjadi Kuwaya raya Dan mereka Sangat berjaya Sangat berkuasa Lalu Mereka saling Berlumba-lumba Berbangga-bangga Membangun gedung-gedung Yang tinggi-tinggi Tersirat dalam hadis ini Pernyataan Nabi Bila zaman itu Sudah kalian temui Maka jarak masa Antara kalian dengan kiamat Sudah sangat-sangat dekat Ini hadis sahih Imam Muslim Yang bercerita adalah Umar bin Khattab Radulahu anhu Di riwayat Imam Ahmad Abdullah bin Abbas Bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Siapakah yang engkau maksud Miskin Kire Fakir Penggembala ternak Tidak beralas kaki Bertelanjang dada Tiba-tiba Menjadi kaya raya Dan sangat berkuasa Dan mereka saling Berlumba-lumba Dan berbangga-bangga Membangun gedung-gedung Yang tinggi-tinggi Ya Rasulullah Siapa yang engkau maksud Nabi menjawab Humul Arab Mereka Adalah bangsa Arab Masya Allah Mari kita lihat fakta Sekarang ini Tuan-tuan yang mulia Lihat Arab Sebelum minyak bumi Ditemukan Namanya masih satu Jazirah Arabiah Saya bertanya kepada Tuan-tuan yang mulia Kepada perempuan yang terhormat Jazirah Arabiah dulu Kaya apa miskin? Sangat miskin Negeri Gurun Sahara Yang luas Pasir Yang panas Tandus Bagaikan tak bertepi Dia tak punya apa-apa Memang miskin Tuan-tuan Tapi Bila mana Minyak bumi Sudah ditemukan Mereka pun Berubah menjadi Negeri yang Kuaya raya Jadi bukan Kaya raya Itu mah biasa Tapi Kuaya raya Pakai tashdid Saking Kayanya Dan mereka Pecah Mendirikan Negara sendiri-sendiri Menjadi tujuh Negara kaya dunia Qatar Bahrain Uni Kuwait Uni Emirat Arab Arab Saudi Oman Dan Yaman Mari kita lihat Apa yang dibuat oleh Masing-masing negara ini Di kota-kota besar mereka Apa yang mereka buat? Yang paling dekat di hati kita dulu Mekah Al-Mukarramah Silahkan Arab Saudi Kerajaan Arab Saudi Buat apa di Mekah Al-Mukarramah Sekitar masjidil haram Masya Allah Gedung-gedung Tinggi Pencakar langit Bukit-bukit menjadi hilang Bahkan ada yang masih Baki bukitnya Itu pun hanya Di bawah Pinggul Bahkan hanya Sebatas Betis-betis Daripada hotel-hotel yang ada Megah Mewah Mewah Medina Al-Munawarah Masjid Nabawi Yang begitu indah Dan megah Mewah Sekarang sudah Hampir tenggelam Dikelilingi oleh Hotel-hotel Bintang 5 Mewah dan tinggi Besar-besar Ibu kota Riyad Ketika Raja Abdullah Masih hidup Pangeran Salman Diangkat menjadi Gubernur Ibu kota Riyad Oleh pangeran Salman Ibu kota Riyad Dirobah Menjadi kota Metropolitan Ala Eropa Jeddah Dijadikan sebagai Kota Perdagangan Dan persimpangan Timur Tengah Ini baru Arab Saudi Lihat negara Sebelahnya Kuwait Apa yang dibuat oleh Kuwait Di kota-kota Besarnya Semua pembangunan Yang sedang dilakukan Di Kuwait Mengalahkan Standar pembangunan Kota-kota Yang ada di Eropa Yang ada di Amerika Masya Allah Kuwait Harus Angkat tangan Dan menyerah Dibandingkan Negara sebelahnya Bahrain Bahrain Jauh lebih indah Bahrain Jauh Lebih hebat Pembangunannya Gedung-gedungnya Masya Allah Bahrain Mesti tunduk Dan mengaku kalah Oleh negara sebelahnya Uni Emirat Arab Abu Dhabi Abu Dhabi Tercatat sebagai Negara Termewah Terhebat Negara impian Dan negara mimpi dunia Semua cita-cita manusia Ada di Abu Dhabi Hanya di Abu Dhabi Tuan-tuan Ada Mesin ATM Yang mengeluarkan Gold Masukkan Kart Tekan number Digit Beberapa digit Keluar emas Satu kilo Itu hanya Di Abu Dhabi Hanya di Abu Dhabi Ada Kereta Ada Bas Yang mulai Daripada Kulitnya Peleknya Rangkanya Semuanya Emas Cuma ada di Abu Dhabi Jangan tanya Pembangunannya Semuanya Masya Allah Dengan izin Allah Azza wa Jal Insya Allah Bulan Bulan kedapan Itu Februari awal Saya dengan izin Allah Dapat jemputan Untuk berdakwah Di sana Abu Dhabi Dan Dubai Nanti saya share Foto-fotonya Insya Allah Kalau umur panjang Abu Dhabi Harus Mengaku Kalah Oleh kota Sebelahnya Dubai Pemegang Rekod Gedung Tertinggi Nomor 1 Di dunia Sampai hari ini Masih Di Dubai Ternyata bukan Tokyo Ternyata bukan Sydney Bukan Melbourne Bukan Perancis London Tidak Dubai Nama gedungnya Buruj Khalifah Tingginya 828 meter Kalau kita ada di bawahnya Melihat gedung itu macamnya Tapi gedung ini Sekarang Sedang Dalam proses Dikalahkan Oleh Gedung yang sedang dibangun Di tepi laut merah Di kota Jeddah Oleh orang terkaya Nomor 1 Arab Saudi Di Pangeran Al-Walid Bin Talal Yang sedang membangun gedung Namanya Kingdom Tower Tingginya gedung itu Kalau Buruj Khalifah 828 meter Maka Kingdom Tower 1,2 kilometer Masya Allah Baru-baru saja Kuwait mengumumkan Akan mendirikan gedung Yang juga melampaui Angka 1 kilometer Pula Masya Allah Pangeran Muhammad Bin Salman Sudah menyampaikan Kepada seluruh dunia Cita-cita besarnya Bahwa 2030 Sudah berdiri Sebuah kota Terindah Termahal Termegah Terhebat Dekat di dunia Dekat berbatasan Dengan Yordania Masih di tepi Laut Merah Namanya kota Neom Yang menghabiskan dana 660 triliun Maaf 6.600an triliun Lebih uangnya Masya Allah Saya tidak tahu Bahasa triliun ini apa Dan saya tidak pernah Kalau angka 0 nya Berapa itu Ya Allah Ya Rabbana Wahai Ibarallah Yang kami muliakan 12 Dijit 0 nya Ibarallah Dulu mereka miskin Mereka tidak punya Apa-apa Tiba-tiba Mereka menjadi Kaya raya Dan sangat berkuasa Hari ini Mereka saling berlomba-lomba Membangun gedung-gedung Yang tinggi-tinggi Jika zaman itu Sudah kalian temukan Kata Nabi Jarak masa Antara kalian Dengan kiamat Sudah sangat-sangat dekat Nah Masya Allah Siapa yang baru pulang Umroh Baru-baru ini Bahkan di Puan Bin Bit Kita pun boleh lihat Di Youtube Boleh kita lihat Bahkan beberapa Sahabat kami Yang baru saja pulang Daripada Tanah Suci Benar-benar Nyata Bapak Ibu Bahwa Tepian Padang Pasir Bukit-bukit Yang ada Sudah mulai Menghijau Rasul Mengatakan Kiamat Tidak akan berlaku Sampai Arab Kembali Menghijau Sekarang Sudah berlaku Sungai-sungai Bukan lagi Mengalir airnya Tetapi Sudah banjir-banjir Di sana Masya Allah Pada Pada Tahun 2011 Imam Masjidil Haram Namanya Sheikh Suud Shuraim Dalam khutbahnya Menyampaikan Hal yang sangat Mengguncang Bagi umat Islam Apa kata beliau Dalam khutbahnya Kalian lihat Dan perhatikan Hai umat Nabi Muhammad Rasulullah Pernah mengajak Muaz bin Jabal Radiyallahu Anhu Berjalan-jalan Di dekat Daerah Tabuk Lalu apa kata Rasulullah Hai Muaz Apabila Dembah ini Apabila daerah ini Sudah mulai Dibungkusi Salji Maka itu Antara Ubun-ubun Engkau dengan Kiamat Sudah Sangat Dekat sekali Salji Turun pertama Kali di Tabuk 2009 Hanya semata kaki 2011 Sudah Satu betis Tingginya Sekarang Salji yang ada Di Tabuk Sudah Satu meter Sampai Keryat Bahkan Mekah Kemedinah Beberapa Areanya Sudah ada Yang bermungkus Salju Masya Allah Ibadah Apakah ada Petanda yang Lebih terang Daripada ini Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Perhatikan Kembali Di dalam Hadis yang Sahih Menurut syarat Bukhari Kiamat Tidakkan berlaku Sampai terlebih dahulu Sungai Ofrat Di Iraq Mengering Di timur tengah itu Ada tiga sungai Paling besar Nil Tigris Dan Dan Bulan Bulan 2013 2013 Menurut 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 pernyataan Resmi Yang dirilis Di New York Times NASA Mengatakan Para ahli Dan peneliti kami Mengatakan Sungai Ofrat Sudah Susut Airnya 60% 2014 Sungai Ofrat Akan Susut 100% Ternyata March 2014 Sungai Ofrat Setelah Susut Air telah Kering Sekering Keringnya Sampai Hari ini Di Iraq Sampai Hari ini Dan Yang paling Mengejutkan Ini kan Hadis Nabi tadi Tidak akan terjadi Kiamat Sampai Sampai Keringnya Sungai Ofrat Di Iraq Dan Manusia Akan dikejutkan Kata Rasulullah Dengan Ditemukannya Gunung Emas Yang sangat Besar Dalam Perut Bumi Iraq Di Wilayah Yang dilalui Oleh Sungai Ofrat Ketika Emas Itu Ditemukan Nanti Seluruh Lelaki Di Muka Bumi Akan Membawa Senjata Senjata Mereka Pergi Ke Iraq Dan Mereka Bertempur Berperang Memperebutkan Gunung Emas Itu Dalam Setiap 100 Orang Lelaki Yang berperang Di sana Kata Rasulullah Akan Mati Terbunuh 99 Lelaki Satu Cuma Yang Boleh Hidup Setiap Mereka Berharap Semoga Satu Orang Yang Hidup Itu Dialah Orangnya Di Hadis Yang Lain Nabi Tak Inginkan Ada Umatnya Yang Ikut Berperang Ke Iraq Demi Perebutan Gunung Emas Itu Di sana Nah Sekarang George Walker Bush Masih Ingat Dengan Makhluk Yang Satu Ini Masih George Walker Bush George Bush Sebelum Dia Digantikan Lebarak Obama Masih Cempat Berpidato Di Depan Gedung Putih Dan Pidato Ini Masih Ada Di Youtube Apa Kata George Bush Satellite Kita Telah Menangkap Adanya Potensi Emas Yang Sangat Besar Di Dalam Perut Bumi Iraq Amerika Serikat Selaku Polis Dunia Akan Memastikan Emas Ini Aman Dari Para Penjahat Penjahat Yang Tidak Bertanggung Jawab Wah Bahasanya Macam Dia Bukan Penjahat Saja Yang Paling Penting Kita Ingat Sekarang Setelah Kita Telah Menemukan Potensi Emas Yang Sangat Besar Di Bumi Iraq Lihat Lihat Hadis Nabi Yang Tadi Yang Saya Baca Tidak Terjadi Kiamat Sampai Keringnya Sungai Ofrat Dan Nanti Manusia Dikejutkan Dengan Penemuan Gunung Emas Yang Sangat Besar Di Dalam Perut Bumi Iraq Yang Nanti Akan Muncul Karena Sebuah Hantaman Dia Akan Muncul Ini Rahasia Kenapa Bulan April 2014 Barack Obama Tidak Jadi Menarik Pasukan Darat Amerika Serikat Yang Menyebar Di Seluruh Negara Teluk Sejumlah 135 Pasukan Tidak Jadi Ditarik Balik Ke Amerika Padahal Amerika Serikat Sudah Tak Mampu Lagi Membiayai Tenteranya Yang Ada Di Negara Negara Teluk Tapi Tetap Dipertahankan Ini Sebabnya Karena Mereka Melihat Ada Potensi Emas Yang Sangat Besar Di Iraq Ha Kemudian Naiklah Donald 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 Trump Naik Menjadi Presiden Donald Trump Malah Menambahkan Lagi Tambahan Pasukan Tentera Tentera Amerika Dikirim Lagi Lebih Banyak Menuju Ke Iraq Masya Allah Sebenarnya Rusia Cina India Negara Negara Blok Timur Semua Tau Ada Apa Yang Ada Dalam Kandung Perut Bumi Iraq Maka Mereka Semuanya Sudah Mulai Mempersiapkan Militer Mempersiapkan Diri Untuk Perang Besar Dan Nabi Berkata Di Akhir Zaman Blok Barat Dengan Blok Timur Akan Bertembung Perang Besar Dan Kalian Diajak Oleh Blok Barat Berdamai Lalu Kalian Memerangi Blok Timur Kalian Akan Dimenangkan Oleh Allah Kata Rasulullah Dan Peperangan Ini Pemicunya Sudah Sangat Banyak Saudara Saudara Yang paling Penting Sungai Efrat Sudah Kering Gunung Emas Dalam Perubumi Iraq Sudah Diumumkan Ini adalah Hadis Nabi Yang Sahih Bagaimana Kita Kita Nak Menolak Apalagi Kalau Kita Berbincang Perkara Dajjal Oh Masya Allah Wahai Hamba Hamba Allah Kami Muliakan Kita Isyak Pukul Berapa Beritahu Saya Kita Isyak Pukul Berapa Pukul Berapa 832 Ha Sekejap Lagi Bagi Dua Minit Laja Lagi Macam Mana Baiknya Kita Solat Isyak Dulu Habis Itu Kita Lanjut Sikit Lagi Boleh Ha Okey Kita Solat Isyak Dulu Okey Kita Sepakat Kita Solat Isyak Habis Itu Kita Lanjut Sikit Lagi Habis Itu Kita Tanya Jawab Kalau Nggak Selesaikan Pengajian Ustaz Sampai Selesai Mustahil Kenapa Mustahil Saya Senantiasa Berikan Kajian Ini Dalam Seminar Mulai Dari Pagi Dari Pukul 8 Selesai Petang Pukul 5 Ini pun Belum Selesai Paling Paling Baru 60 70 Peratus Tapi Kalau Ambil Masa Dua Hari Full Insya Allah Full Pembahasan Akan Boleh Saya Bacakan Ini Ayatnya Ini Hadisnya Ini Faktanya Ini Ayatnya Ini Hadis Ini Faktanya Dan Ada Di Kitab Yang Saya Senantiasa Bawa Ke Mana-mana Negara Encyclopedia Akhir Zaman Lengkap Ayatnya Hadisnya Fakta-fakta Yang Ada Gambar-gambar Di Mana-mana Perkara Sudah Berlaku Dan Zikir Akhir Zaman Disini Adalah Amalan-amalan Yang Boleh Menyelamatkan Kita Dalam Step Peristiwa Dan Akhir Zaman Dua-dua Kitab Ini Ada Di Luar Sana Boleh Nanti Didapatkan Di Luar Jadi Saya Ada Uraikan Nanti Di Youtube Alhamdulillah Kajian Saya Lengkap Akhir Zaman Saya Akan Sedikit Close Nanti Setelah Solat Insya Kita Lanjutkan Lalu Kita Tanya Jawab Habis Itu Baru Kita Berdoa Bersama Insya Allah Siap Mari Kita Bersiap Siap Melaksanakan Solat Insya Dan Kembali Setelah Itu Kita Lanjutkan Dalam Beberapa Saat Habis Itu Kita Baru Tutup Dengan Izin Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mari Kita Melanjutkan Yang Saya Tuliskan Di Bapan Tulis Ini Adalah Hadis Riwayat Imam Ahmad Hadis Ini Dinyatakan Sahih Oleh Sheikh Ahmad Syakir Dinyatakan Hassan Oleh Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani Hadis Ini Rasulullah S.A.W. Menyebutkan Takun Al-Nubuwa Fikum Masya'Allah Antakun Suma Yerfa'u Allah Iza Shaya Yerfa'aha Suma Takunu Khilafatan Alamin Haji Nubuwa Fatakunu Masya'Allah Antakun Suma Yerfa'u Ha Iza Shaya Yerfa'aha Suma Takunu Mulkan Abdan Wafiriwayah Mulukan Abudah Fatakunu Masya'Allah Antakun Suma Yerfa'u Ha Iza Shaya Yerfa'aha Suma Takunu Mulkan Jabaran Wafiriwayah Mulukan Jabariyatan Fatakunu Masya'Allah Antakun Suma Yerfa'u Ha Iza Shaya Yerfa'aha Suma Takunu Khilafatan Alamin Haji Nubuwa Femmasakat Artinya Adalah Sejak Saya Diutus Sampai Kalian Semua Meninggal Dunia Ha Macam Mana Cerita Meninggal Dunia Tadi Sudah Saya Singgung Tadi Perhatikan Ke Whiteboard Tidaklah Terjadi Kiamat Kata Rasulullah Sallallahu Sampai Berlaku Terlebih dahulu Sepuluh Tanda Besar Kiamat Sepuluh Tanda Besar Kiamat Ini Seperti Sepuluh Butir Butir Marjan Satu Butir Marjan Berlubang Di bawah Tembus Sampai Ke Atas Sehingga Dapat Dimasukkan Satu Tali Maka Satu Butir Marjan Dengan Butir Marjan Yang Lain Terhubung Oleh Tali Di Tengah Tengahnya Dan Di bagian Bawah Tali Dikasih Simpul Sehingga Tertahanlah Butir Butir Marjan Itu Kata Rasulullah Ketika Simpul Tersebut Diputus Digunting Apa yang Berlaku Tuan Meluncur Butiran Yang Paling Bawah Butir Pertama Jatuh Yang Kedua Macam Mana Menyusul Lama Jaraknya Atau Langsung Langsung Cepat Sepuluh Butiran Itu Akan Keluar Maknanya Sepuluh Tanda Besar Kiamat Apabila Yang Pertama Sudah Terjadi Maka Yang Kedua Akan Menyusul Dalam Waktu Cepat Jaraknya Tidak Pakai Seribu Tahun Atau Seratus Tahun Sepuluh Tahun Tidak Tapi Dalam Waktu Sangat Berdekatan Dan Sepuluh Tanda Besar Kiamat Ini Seluruh Dunia Akan Merasakan Menyaksikannya Sepuluh Tanda Besar Kiamat Ini Empat Akan Terjadi Pada Fasa Keempat Ini Tanda Besar Kiamat Yang Pertama Terjadinya Duhan Yaitu Kabut Terbal Yang Teramat Sangat Tebal Lagi Panas Bersatu Dengan Awan Dengan Asap Yang Panas Menyelimuti Bumi Selama Empat Puluh Hari Empat Puluh Malam Bumi Gelap Gelita Tidak Ada Yang Mampu Melihat Apapun Orang Tidak Boleh Membezakan Bila Malam Bila Siang Sehingga Para sahabat Bertanya Macam mana Kami Nak Membezakan Waktu Solat Nabi Mengatakan Kalian Kira Kira Saja Telapak Tangan Kalian Kalian Dekatkan Ke Arah Wajah Tak Sanggup Melihat Apapun Padahal Itu Siang Hari Tak Sanggup Melihat Apa-apa Duhan Akan Terjadi Apabila Terjadi Hantaman Meteor Ini Hantaman Meteor Riwayat Hantaman Meteor Ini Adalah Dari Ibnu Abbas Yang Tadi Saya Bacakan Hadisnya Ketika Meteor Mendekati Bumi Ibnu Abbas Yakin Besok Duhan Sudah Dimulai Dari Mana Ibnu Abbas Tahu Dia Bukan Seorang Astronomi Bukan Seorang Ahli Fizika Tapi Bila Mengenai Mengetahui Masalah Ini Pasti Rasulullah Yang Menginformasikan Kepada Sahabat Dari Mana Rasulullah Tahu Pasti Allah Yang Memberi Ilmu Kepada Nabi Nabi Muhammad Jadi Hantaman Meteor Inilah Yang Akan Menimbulkan Duhan Saya Katakan Tadi Ada Simpul Di bawah Ketika Simpul Itu Diputus Keluarlah Yang Pertama Simpul Itu Adalah Meteor Meteor Ini Merubah Kehidupan Secara Total Di Muka Bumi Rasulullah Bersabda Setelah Meteor Ini Nanti Kalian Semua Kembali Ke Zaman Seperti Saya Zaman Seperti Melio Yaitu Kenderaan Kalian Kembali Kepada Kuda Senjata Senjata Kalian Akan Kembali Kepada Pedang Panah Tombak Nanti Kalian Semua Kembali Seperti Zaman Sekarang Jadi Jangan Heran Kalau Seorang Ahli Fisika Dunia Bapak Fisika Dunia Namanya Albert Einstein Apa Kata Beliau Ketika Ditanya Oleh 2.000 Wartawan Seluruh Dunia 2.000 Jurnalis Seluruh Dunia Bertanya Kepadanya Kira-kira Menurut Pandangan Engkau Seperti Apa Perang Dunia Ketiga Semula Dia Tidak Menjawab Tapi Karena Dipaksa Akhirnya Dia Menjawab Apa Kata Albert Einstein Saya Tak Tahu Senjata Apa Yang Akan Kalian Gunakan Dalam Perang Dunia Ketiga Tapi Yang Pasti Semua Teknologi Modern Semua Senjata Canggih Yang Hari Ini Kalian Ciptakan Untuk Perang Dunia Ketiga Semuanya Tidak Ada Yang Boleh Digunakan Kalian Semua Nanti Akan Perang Dengan Senjata Minual Masya Allah Seorang Albert Einstein Menjawab Demikian Steve Job Kita Masih Ingat Dengan Nama Ini Termasuk Orang Terkaya Di Dunia Pemilik Apple Sebelum Matinya Di Hadapan Ribuan Karyawannya Dia Berpidato Dan Pidatonya Ini Sudah Ditranslate Ke Seluruh Bahasa Dunia Kalau di Newspaper Kami Republika Di Indonesia Terbit Dua Kali Terbitan Apa Pernyataan Steve Job Setelah Saya Nanti Tidak Ada Setelah Nanti Saya Mati Kalian Semua Tak Lama Lagi Kembali Ke Zaman Batu Ini Pernyataan Steve Job Steve Job Albert Einstein Bukan Orang Bodoh Mereka Adalah Para Saintis Para Ilmuwan Ahli Dan Mereka Bicara Bahwa Masa Depan Tanpa Teknologi Padahal Kita Sekarang Sedang Mulai Menuju Puncak Teknologi Ternyata Rasulullah Mengatakan Kalian Semua Nanti Akan Kembali Ke Zaman Kuda Akan Kembali Ke Zaman Tombak Panah Dan Pedang Itulah Cara Kalian Hidup Saat Itu Nanti Maka MasyaAllah Kau Muslimin Meteor Akan Menabrak Bumi Di Akhir Zaman Kata Rasulullah Akan Menimbulkan Petaka Besar Di Muka Bumi Sehingga Dukhan Dimulai Dan Dukhan Ini adalah Azab Bagi Orang Kafir Azab Bagi Orang Islam Yang Suka Maksiat Suka Dosa Tapi Kata Rasulullah Orang Beriman Yang Amalnya Bagus Orang Beriman Yang Soleh Dan Taat Sebelum Hantaman Meteor Lalu Terjadi Dukhan Ketika Dukhan Terjadi Orang Beriman Selamat Semuanya Orang Beriman Yang Soleh Yang Taat Selamat Semua Tapi Orang Kafir Orang Islam Yang Hobi Maksiat Suka Buat Dosa Mereka Tersiksa Seperti Orang Kafir Dan Orang Mushrik Kulit Mereka Akan Melecoh Dada Mereka Bagaikan Terasa Terbakar Kedua Bola Mata Seperti Tak Lepas Daripada Tempatnya Panas Hanya Hanya Iman Dan Amal Soleh Yang Akan Menyelamatkan Pada Masa Hantaman Meteor Baik Kapan Meteor Ini Akan Terjadi Fihad Hid 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 Pada Umar Ini Nanti Kata Rasulullah Akan Terjadi Khasaf Khasaf Yaitu Banyaknya Terjadi Bagian Bumi Ini Yang Terbelah Tenggelam Karena Tsunami Reruntuhan Bukit Bukit Sehingga Banyak Yang Tenggelam Air Laut Naik Banjir Di Mana Mana Mas Hujan Meteor Akan Menghantam Bumi Di Akhir Zaman Banyak Orang Orang Yang Berubah Bentuknya Menjadi Buruk Rupa Dan Jelek Kalau Para Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Alangkah Mengerikan Yang Engkau Sampaikan Ini Ya Rasulullah Kapan Itu Akan Berlaku Nabi Bersabda Apabila Umatku Sudah Melakukan Tiga Benda Ini Tiga Perkara Ini Bersamaan Secara Serentak Mereka Buat Kalian Temukan Zaman Itu Serentak Ini Yang Pertama Ini Yang Kedua Ini Yang Ketiga Apabila Umatku Dimana Mana Sudah Banyak Bermunculan Biduanita Biduanita Penyanyi Penyanyi Wanita Dimana Mana Kedua Apabila Muzik Alat Alat Muzik Sudah Disenangi Dicintai Disukai Oleh Umatku Dimana Mana Dimana Bahkan Arab Saudi Yang Dulu Paling Terkenal Tertutup Dalam Masalah Ini Sejak Dua Tahun Belakangan Ketika Arab Saudi Dipegang Oleh Muhammad Bin Salman Arab Saudi Sudah Menjadi Negara Liberal Dan Kita Sudah Dengar Dimana Mana Di Kota Besar Di Arab Saudi Sudah Sering Diadakan Konser Musik Raksasa Betul Tidak Jangankan Itu Lagi Di depan Masjid Al-Haram Di bawah Hotel Safwa Kan Ada Tempat Orang Biasa Menjual Murat Al-Quran Al-Quran Dan Murat Al-Quran Banyak Dihidupkan Disana Asal 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 Lewat Di hotel Safwa Pasti Hidup Murat Al-Quran Tapi Kemaren Saya Terkejut Saya Ketika Lewat Dengan Jemaah Musik Sedang Diputar Disitu Ada Jemaah Kita Yang Berang Karena Ini Masjid Haram Ini Mutar Musik Lalu Ditanya Pakai Bahasa Inggris Apa Yang Kamu Lakukan Ini Ini Masjid Haram Ini Tanah Tanah Haram Kenapa Kamu Putar Musik Apa Kata Dia Kenapa Awak Yang Sibuk Kenapa Awak Yang Ribut Kerajaan Kami Sudah Membolehkan Innalillahi Wa Inna Ilahi Ini Yang Dimasuk Rasulullah Apabila Musik Sudah Disenangi Disukai Dan Banyak Ditemukan Di Tengah Umatku Di Mana Mana Yang Ketiga Apabila Benda Memabukkan Barang Barang Memabukkan Sudah Menyebar Dan Beredar Di Tengah Umatku Di Mana Maka Pada Saat Itulah Meteor Akan Menghantam Bumi NASA Amerika Serikat Sudah Mengumumkan Ancaman Bumi Kedepan Para Pakar Astronomi Dunia Sudah Mengumumkan Ada Peluang Bumi Kita Mengalami Hantaman Meteor Sudah Ini Sudah Kita Lihat Betapa Dekat Masanya Nah Duhon Akan Disusul Ini Tanda Besar Kiamat Pertama Ini Tanda Besar Kiamat Pertama Paling Lama Tiga Tahun Paling Lama Terjadilah Tanda Besar Kiamat Kedua Tanda Besar Kiamat Yang Kedua Paling 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 Tiga Tiga Tahun Saja Jaraknya Muncullah Lepaslah Satu Manusia Dari Keturunan Adam Yang Paling Ditakuti Dan Dikhawatirkan Kemunculannya Oleh Seluruh Para Nabi Dan Rasul Manusia Ini Kelak Akan Menyebut Dirinya Adalah Tuhan Dan Dia Diberi Allah Kemampuan Dimana Hanya Allah Yang Mampu Melakukannya Dia Memiliki Kekuatan Sihir Yang Paling Sempurna Seluruh Setan Satu Muka Bumi Akan Tonduk Kepadanya Seluruh Jin-jin Penjahat Akan Berpihak Kepadanya Seluruh Ahli-ahli Sihir Satu Muka Bumi Sujud Menyembahnya Dua Pertiga Penduduk Bumi Nanti Akan Menyembahnya Menjadikannya Tuhan Dialah Dajjal Ini Tanda Besar Kiamat Yang Kedua Tidak Ada Yang Mampu Melawan Dajjal Tidak Ada Bahkan Imam Mahdi Pun Dikepung Oleh Dajjal Siapa Imam Mahdi Imam Mahdi Ini Yang Nanti Akan Memimpin Fasa Kelima Imam Mahdi Kemunculannya Pasca Atau Setelah Duhan Di sini Al-Mahdi Al-Mahdi Ini Keturunan Kandung Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Nanti Akan Lahir Di Madinah Al-Munawarah Kecil Di Madinah Al-Munawarah Remajanya Di Madinah Al-Munawarah Dewasanya Di Madinah Al-Munawarah Hidup Di Lingkungan Ilmu Dan Ahli Ilmu Sangat Soleh Dan Sangat Taat Ilmunya Banyak Al-Mahdi Ini Keturunan Kandung Rasulullah Dari Hassan Bin Ali Ya Akan Tetapi Ini Kita Tidak Membahas Al-Mahdi Malam Ini Sebagaimana Kita Juga Tidak Membahas Dajjal Kita Hanya Menyebutkan Selintas Ya Oke Kau Muslimin Halo Jadi Imam Mahdi Pun Tak Kuasa Nak Menghadapi Dajjal Padahal Imam Mahdi Sudah Menaklukkan Seluruh Kota-kota Dan Negara-negara Di Muka Bumi Ini Imam Mahdi Sudah Mempersatukan Umat Islam Satu Muka Bumi Tapi Dajjal Mengepungnya Dan Dajjal Siap Untuk Membunuhnya Ketika Itu Barulah Allah Turunkan Anti Dajjal Yang Mampu Menghabisi Dajjal Yang Mampu Membunuh Dajjal Adalah Tanda Besar Kiamat Yang Ketiga Dialah Isa 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 Alaihissalam Isa Alaihissalam Jaraan Dari Antara Dajjal Dengan Nabi Isa Hanya Satu Tahun Dua Bulan Dua Minggu Sahaja Dan Dajjal Pun Mati Dibunuh Oleh Nabi Isa Alaihissalam Nabi Imam Mahdi Bergabung Dengan Nabi Nabi Isa Alaihissalam Setelah Itu Seluruh Yahudi Di Muka Bumi Diberantas Dihabisi Dan Beberapa Bulan Kemudian Terjadilah Tanda Besar Kiamat Yang Keempat Dan Ini Sekaligus Penutup Fasa Keempat Apa Itu Yaitu Yang Allah Ceritakan Dalam Surat Al-Kahfi Ayat 94 Sampai 100 Ya'jud Dan Ma'jud Ya Inilah Dia Bangsa Yang Paling Jahat Paling Brutal Yang Akan Membunuh Siapapun Yang Manusia Yang Mereka Jumpai Jumlah Mereka Kata Rasulullah Dalam Seribu Orang Manusia Ketika Itu 999 Adalah Ya'jud Dan Ma'jud Cuma Satu Yang Kita Maka Tidak Tidak Ada Satupun Manusia Di Bumi Boleh Melawan Ya'jud Dan Ma'jud Bahkan Nabi Isa Pun Dengan Imam Mahdi Berserta Orang-orang Beriman Disuruh oleh Allah Lari Dan Bersembunyi Dari Ya'jud Dan Ma'jud Singkat 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 Ya'jud Yang Yang akan Musnahkan Dengan Kekuasaan Allah Lalu Bumi Kembali Menjadi Aman Dan Tenang Imam Mahdi Menjadi Khalifah Pada Fasa Kelima Inilah Dia Masa Masa Aman Masa Masa Aman Tidak Ada Satupun Manusia Di Muka Bumi Berperang Tidak Ada Bencana Alam Di Mana Mana Bahkan Seluruh Hewan Buas Dibuat Jinak Oleh Allah Seluruh Binatang Binatang Berbisa Diangkat Bisanya Oleh Allah Seluruh Manusia Makmur Sejahtera Tidak Ada Yang Miskin Tidak Ada Satupun Orang-orang Miskin Di Muka Bumi Bahkan Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Hidup Di Dunia Bagaikan Hidup Di Dalam Surga Senang Betul Masa Masa Aman Inilah Dia Janji Allah Tegaknya Kembali Khilafah Islamia Memimpin Seluruh Dunia Dengan Konsep Kenabian Nah Pada Masa Ini Akan Terjadi Dua Tanda Besar Tiga Tanda Besar Kiamat Tanda Besar Kiamat Yang Kelima Matahari Terbit Dari Sebelah Barat Saya Singkat Saja MTB Matahari Terbit Dari Sebelah Barat Hanya Satu Kali Saja Terbit Setelah Sebelumnya Bumi Gelap Gulita Selama Tiga Malam Berturut Turut Lalu Kembalian Matahari Diperintahkan Oleh Allah Kembalilah Engkau Ketempat Biasanya Engkau Berada Dan Muncullah Dari Tempat Biasanya Engkau Tenggelam Matahari Pun Terbit Dari Sebelah Barat Menaik Sampai Pertengahan Atas Sampai Di Atas Matahari Kembalian Tergelincir Menuju Ke arah Barat Dan Tenggelam Seperti Biasa Besoknya Matahari Terbit Seperti Biasa Dari Arah Timur Surat An-Namal Ayat Yang Ke-82 Keluar Dari Dalam Perut Bumi Seekor Binatang Raksasa Berkaki Banyak Bertangan Banyak Binatang Ini Sangat Baik Dan Ramah Dia Boleh Berbicara Dengan Bahasa Manusia Mana Saja Dan Dia Membawa Tongkat Nabi Musa Dan Cincin Nabi Sulaiman Binatang Ini Memberi Tanda Dengan Cepat Kepada Manusia Yang Dijumpainya Dia Muncul Di Tiga Tempat Yang Berbeza Di Waktu Yang Berbeza Kemunculan Terakhirnya Adalah Dari Dalam Perut Bumi Kota Mekah Dia Bagi Tanda Kepada Manusia Apabila Dia Jumpa Manusia Yang Beriman Dia Tahu Mana Yang Tidak Allah Yang Bagitahu Dia Maka Cincin Sulaiman Diusapkan Kewajah Orang Itu Kata Rasulullah Wadah Itu Menjadi Hanya Sedikit Menghitam Wajah Orang Itu Maka Antara Manusia Beriman Dengan Manusia Kafir Dengan Mudah Dapat Ditandai Hanya Dengan Melihat Warna Warna Kulit Wajah Tanda Besar Kiamat Yang Ketujuh Ini Dia Tanda Besar Kiamat Yang Ketujuh Ini Adalah Akhir Keberadaan Orang Islam Apa Ini Ini Nama Binatangnya Dapatul Ardi Dapatul Ardi Kalau Yang Ini Angin Lembut Angin Lembut Berbau Wangi Kesturi Dan Angin Ini Bersumber Dari Yemen Tapi Angin Ini Ternyata Angin Yang Membawa Kematian Sumbernya Dari Yemen Baik Nah Ibar Allah Yang Kami Muliakan Seluruh Orang Beriman Meninggal Dunia Dalam Peristiwa Tanda Besar Kiamat Yang Ketujuh Oke Ini Adalah Finish Maksud Finish Itu Apa Orang Islam Yang Beriman Di Muka Bumi Selesai Sampai Disini Tak Ada Lagi Baki Tanda Besar Kiamat Kedelapan Sembilan Sepuluh Kita Sudah Tak Ada Maknanya Ini Kabar Baik Kiamat Kehancuran Alam Semesta Orang Islam Tidak Akan Pernah Menyaksikannya Alhamdulillah Dan Nabi Bersabda Setelah Habis Seluruh Orang Islam Di Muka Bumi Satu Atau Dua Generasi Setelah Itu Barulah Terjadi Kiamat Besar Kehancuran Alam Semesta Satu Atau Dua Generasi Satu Generasi Menurut Ilmu Sosial Satu Generasi Menurut Ilmu Sosial Adalah Dua Lima Tahun Tuan Dua Lima Tahun Sejak Kita Lahir Kanak Kanak Remaja Dewasa Usia Dua Lima Biasanya Manusia Menikah Dalam Menikah Dia Pun Melahirkan Anak Lahir Anak Dianggap Sudah Lahir Generasi Baru Maka Satu Generasi Adalah Dua Lima Tahun Dalam Ilmu Sosial Nabi Bersabda Tadi Hadisnya Satu Saja Orang Yang Masih Punya Iman Kepada Allah Allah Tunda Lagi Kiamat Empat Puluh Tahun Lagi Sementara Kita Tahu Seluruh Orang Beriman Serentak Wafat Dalam Pestiwa Tanda Besar Kiamat Yang Ketujuh Berarti Setelah Ini Empat Puluh Tahun Lagi Sesuai Tidak Sesuai Ini Dua Lima Satu Atau Dua Generasi Kata Nabi Ini Berarti Antara 25 Tahun Ke 50 Tahun Dan Nabi Mengatakan Di hadis Tadi 40 Tahun Lagi Berarti Sesuai Masya Allah Tapi Kita Sudah Takkan Menyaksikan Kejadian Itu Amin Baik Nah Dari Start Ke Finish Kalian Akan Mengalami Lima Fasa Sejarah Fasa Sejarah Pertama Adalah Fasa Kenabian Dimana Umat Ini Langsung Nabi Muhammad Yang Pimpin Dan Ini Berlangsung Selama 23 Tahun Kemudian Setelah Itu Kalian Akan Memasuki Fasa Kedua Dimana Umat Ini Dipimpin Oleh Khulafa Ur-Rashidin Dengan Konsep Kenabian Rasul Berkata Lamanya 30 Tahun Ini Sudah Selesai Pula Setelah Habis Masa Khulafa Umat Islam Dipimpin Oleh Para Khalifah Yang Menggunakan Sistem Kerajaan Dan Ini Ternyata Yang Paling Panjang Paling Lama 1220 Tahun Di Dalamnya Ada Tiga Dinasti Dinasti Bani Umawiyah Dinasti Bani Abbasiyah Dan Dinasti Bani Uthmaniyah Fasa Ketiga Seluruh Ahli Sejarah Sepakat Mengatakan Sudah Selesai Kapan Runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah Di Turkiah Pada Tarikh Tiga Bulan Mac 1924 Fasa Ketiga Sudah Selesai Kita Masuk Pada Fasa Keempat Ini Fasa Tergelap Fasa Terberat Fasa Mulkan Jabariyan Fasa Penguasa Penguasa Diktator Di Muka Bumi Inilah Fasa Kediktatoran Ciri khasnya Tidak ada Khilafah Islamiyah Disini Dan Islam Dan Kauh Muslimin Pada Fasa Ini Betul Betul Dizalimi Ditindas Dimana Mana Betul Tidak Ini Fasanya Terasa Apa Tidak Bapak Ibu Fasa Dimana Ini Sangat Luar Biasa Dan Ujian Buat Imannya Orang Beriman Pada Masa Ini Sangat Berat Sangat Berat Maka Wajar Kalau Kata Rasulullah Bersabda Pada Fasa Itu Orang Yang Istiqamah Dan Sabar Nilai Pahala Mereka Pada Masa Itu Setara Daripada 50 Pahala Para Sahabat Kaget Para Sahabat Dengarnya Ya Rasulullah 50 Kami Pahalanya Atau 50 Mereka Nabi Berkata 50 Kalian Hebat Orang Orang Yang Istiqamah Pada Pasal Keempat Sabar Dalam Berislam Istiqamah Dalam Menjalankan Agama Orang Orang Ini Akan Dapat Ujian Yang Berat Maka Diberi Pahala Oleh Allah Pahala Yang Besar Tapi Pada Masa Ini Kata Nabi Akan Banyak Umatku Yang Paginya Beriman Sorenya Murtad Akan Ada Yang Sore Masih Beriman Besok Paginya Sudah Kafir Murtad Hanya Gara-gara Fulus Hanya Gara-gara Kedudukan Posisi Jabatan Hanya Hanya Gara-gara Iming Iming Dunia Dia Rela Melepaskan Imannya Menjual Agamanya Ini Fasa Keempat Fasa Kita Dan pada Fasa Inilah Terjadinya Empat Tanda Besar Kiamat Yang Pertama Oke Nah Sekarang Rasul Bersabda Dari Start Ke Finish Ini Ternyata Ada Penjelasan Dari Rasulullah Berapa Lama Sebenarnya Masa Ini Masya Allah Ini Punya Kajian Khas Kajian Ini Disebut Dengan Umur Umat Islam Dari Start Ke Finish Umur Umat Islam Saya Tak Bahas Dulu Sekarang Silahkan Buka Youtube Dengarkan Kajian Saya Buka Youtube Tulis Saja Nama Saja Zulkifli Muhammad Ali Itu Keluar Semua Atau Uzman Media TV Channel Uzman Media TV Channel Silahkan Semua Kajian Saya Tentang Apa Saja Lengkap Di Situ Baik Tuan Tuan Yang Mulia Jarak Masa Ini Akan Membuat Bapak Ibu Semuanya Terbelalak Percaya Tak Percaya Rasulullah Menyebutkannya Ternyata Tak Lama Lagi Kita Semua Akan Sampai Pada Tanda Besar Kiamat Yang Ketujuh Wahai Hamba Hamba Allah Yang Kami Muliakan Bila Mana Bapak Mendengarkan Kajian Tang Dajjal Kajian Tang Dajjal Ini Ada Tiga Tanda Besar Satu 2004 2004 Dan Yang Ketiga Sudah Sudah Diumumkan Startnya 2019 Ini yang Mengumumkan Para pakar Bumi Dan Alam Kita Bahwa Akan Terjadi Kemarut Ekstrim Seluruh Dunia Tiga Tahun Berturut Turut Ini pun Sudah Diumumkan Dari 2019 Sampai 2022 Apabila Manusia Yang paling Celaka Ini Sudah Sebentar Lagi Akan Keluar Tentu Saja Berarti Dukhon Lebih Dekat Lagi Masanya Dengan Al-Mahdi Akan Keluar Dibaiat Di depan Ka'bah Nanti Dalam Usia 40 Tahun Di hadis Yang lain Mendekati Usia 40 Tahun Dia akan Dibaiat Di depan Ka'bah Antara Rukun Hajar Aswad Dengan Maqam Ibrahim Tanda-tanda Kemunculan Al-Mahdi Kata Rasulullah Apabila Sudah Terjadi Huruhara Di Seluruh Dunia Khususnya Timur Tengah Apabila Salji Sudah Turun Di Negeri Arab Apabila Sungai Ofrad Sudah Kering Airnya Dan Ancaman Perang Dunia Akan Terjadi Apabila Seorang Raja Yang Menguasai Mekah Medinah Meninggal Dunia Ada Tiga Putera Mahkota Yang Keturunannya Akan Saling Bergaduh Dan Ribut Dan Sejak Februari 2015 Raja Abdullah Wafat Digantikan oleh Pangeran Salman Ketika itu Ada Tiga Putera Mahkota Pangeran Salman Pangeran Tolal Dan Pangeran Mukrin Dan Sekarang Anak-anak Para Putera Mahkota Ini Sedang Bergaduh Ribut Hebat-hebatan Betul Tidak Kita Semua Mendengarkan Wafatnya Seorang Raja Penguasa Mekah Dan Medinah Dan Tiga Putera Mahkota Setelahnya Keturunnya Akan Saling Berkata Tidak Satupun Dari Mereka Yang Akan Memimpin Mekah Medinah Karena Mekah Medinah Akan Langsung Dipimpin Oleh Keturunan Kandungku Al-Mahdi Kata Rasulullah Masya Allah Wafatnya Raja KSA Setelah Itu Apabila Terjadi Tahun Tahun Bencana Tahun-tahun Bencana Ini Tahun ini Yang akan Berlaku Adalah Gempa Gempa Dimana Mana Gunung Gunung Berapi Berletus Tsunami Dimana Mana Kehancuran Ekonomi Global Seluruh Dunia Akan Kembali Dipaksa Menggunakan Emas Dan Perak Sebagai Mata Uang Uang Kertas Kalian Pada Saat Itu Sudah Tidak Berlaku Lagi Orang Kembali Menggunakan Emas Dan Perak Jadi Percayalah Bitcoin Atau Electronic Money Tidak Kan Berjaya Menguasai Dunia Karena Kedepan Masih Di Masa Jayanya Uang Kertas Ini Kita Semua Akan Menyaksikan Kembalinya Dunia Menggunakan Emas Dan Perak Percayalah Karena Ini Hadisnya Dari Nabi Muhammad Uang Kertas Kalian Pada Masa Itu Kata Rasulullah Akan Berserakan Di Pinggir Jalan Dipermainkan Oleh Budak Budak Kecik Kalian Seperti Daun-daun Menguning Yang berguguran Jatuh Dari Batang Pohon Dan Manusia Kesehatan Kembali Menggunakan Emas Dan Perak Jadi Saran Saya Kepada Tuan-tuan Yang Mulia Kalau Ada Punya Uang Sekarang Kalau Ada Punya Uang Ada Rezeki Ibu Langsung Belikanlah Emas Satu Gram Dua Gram Ada Rezeki Belikan Satu Emas Satu Mayam Kalau Di Indonesia Saya Katakan Kalau Ada Rezeki Belilah Satu Kilo Dua Kilo Tertawa Mereka Di Indonesia Saya Ketahu Yang Ketawa Ini Tidak Ada Duit Tapi Yang Diam Saja Sementara Dia Punya Kemampuan Sudah Dibuat Siapa Yang Buat Cina Cina Sudah Buat Amerika Serikat Sudah Buat Rusia Sudah Buat Inggris Sudah Buat Negara-negara Besar Dunia Sudah Mulai Mengumpulkan Emas Sebanyak Banyaknya Mereka Tahu Bahwa Masa Depan Uang Dunia Akan Kembali Menggunakan Emas Kehancuran Ekonomi Global Akan Terjadi Ekonomi Global Dan Orang Terkaya Nomor Dua Dunia Bill Gat Sudah Mengatakan 2018 Akan Start Menuju Kehancuran Ekonomi Global Paling Mengerikan Dan Kemudian Setelah Itu Ibarat Allah yang Kami Muliakan Pada Tahun Ini Pula Kita Akan Menyaksikan Nanti Perang Yang Terjadi Di Mana-mana Perang 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 Al-Mahdi Akan Muncul Ketika Seluruh Muka Bumi Sibuk Berbunuh Bunuhan Perang Di Mana-mana Perang Perang Allahu Alam Apa Yang Akan Terjadi Makanya Kata Rasulullah Pada Fasa Kelima Nanti Jumlah Laki-laki Satu Berbanding 50 Wanita Ternyata Laki-laki Di Fasa Ini Banyak Yang Habis Duluan Ingat Tidak Perebutan Gunung Emas Di Irak Kata Rasulullah Berapa orang yang terbunuh 99 Padahal Kata Rasulullah Semua Laki-laki Di berbagai Negara Dunia Akan Datang Kesana Membawa Senjata-senjata Mereka Memperebutkan Gunung Emas Itu Baru Untuk Perang Besar Sementara Tiap-tiap Negara Akan Mengalami Peperangan Waqathural Haraj Waqathural Haraj Waqathural Haraj Qalu Amal Haraj Ya Rasulullah Ya Rasulullah Apa itu Haraj Nabi Mengatakan Perang 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 Al-Qadzlu 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 Banyak Membunuh-bunuhan Di sana Hanya gara-gara Makan Dia rela Membunuh Tetangganya Sendiri Gara-gara Lapar Innalillah Ya Ini kemarau ekstrim Seluruh dunia Kemarau Kemarau ekstrim Dan kemarau ini Sudah diumumkan oleh Pakar-pakar bumi Dan alam kita 2019 Sampai 2022 Seluruh bumi Akan mengalami Kemarau ekstrim Tiga tahun Berturut-turut Sementara Kita sudah dengar pula Bahwa kemunculan dajjal Ditandai dengan terjadinya Tiga Tahun Dimana Bumi mengalami Kemarau ekstrim Dan kelaparan Dimana-mana Maka ini Akan mengundang kepada Kelaparan Disinilah orang-orang Akan menjadi brutal Menjadi jahat Untuk bertahan hidup Dia pun Akan melakukan apa saja Ya Allah Kemudian Rasulullah mengatakan Pada masa ini pula Akan dibunuh Seorang lelaki Yang paling Dicitai oleh Orang-orang Beriman Satu muka bumi Lelaki ini Rasul sebut dalam Hadis yang sahih Nanti tolong baca Dalam hadis Nabi menggelari Lelaki-laki ini Memiliki Nafsun Zakiah Seorang lelaki Yang memiliki Jiwa yang bersih Tapi jasanya Besar buat Islam Orang satu dunia ini Orang yang beriman Cinta kepadanya Suka kepadanya Kira-kira siapa Orang itu Entahlah Saya pun tak tahu Allahu A'lam Hanya orang-orang Yang Hanya Hanya Prediksi saja Semoga ini juga Tidak tepat Karena saya tidak Memastikan Yang saya lihat Orang yang sangat Banyak Jasanya Buat Islam Di muka bumi Saat ini Dan dicintai oleh Orang-orang beriman Dibenci oleh Orang kafir Orang munafik Satu Zakir Naib Ini orang Luar biasa Jasanya Kepada Islam Jutaan manusia Masuk Islam Karena Lisannya Dan luas Ilmunya Tidak sedikit Ahli-ahli Pakar agama lain Tunduk Dan tumbang Di depannya Dan ada yang bersyahadat Masuk Islam Sehingga dia Dianggap berbahaya India Mewajibkan Tangkap dia Hidup atau Mati Yang kedua Yang punya Peluang juga Dibunuh Dan ini Sudah dipesankan Dan disampaikan Yaitu Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia Profesor Dr. Yusuf Al-Kardawi Oleh Assisi Presiden Mesir Sudah diumumkan Tangkap Kardawi Hidup atau Mati Ini yang kedua Yang ketiga Orang yang punya Peluang untuk Dibunuh pula Sementara Umat Islam Mencintainya Raja Salman Sebenarnya Kalau Raja Salman Tidak diganggu oleh Putra kandungnya Muhammad bin Salman Raja Salman Sudah mulai Mengarah kepada Mempersatukan umat Islam seluruh dunia Pencinta Ulama Memuliakan Ulama Hafiz Al-Quran Anti Maksiat Dan dosa Inilah Raja Salman Yang akhirnya Diselingkuhi Ditelikungi oleh Anak kandungnya sendiri Muhammad bin Salman Dan beliau Ditarjekkan untuk Dihabisi Yang keempat Orang yang punya Jasa besar Dan dicintai oleh Umat Islam Seluruh dunia Yang beriman Erdogan Najib Taib Erdogan Ini pun diinginkan Kematiannya Jasa besarnya Kepada Islam Tidak perlu diragukan lagi Ini pun orang Diinginkan kematiannya Oleh musuh-musuh Islam Yang kelima Keturunan kandung Rasulullah Yang menginspirasi Kebangkitan dunia Dan sekarang Sedang Tinggal di Mekah Yaitu Habib Rizik Syihab Daripada Indonesia Dialah yang Menginspirasi Kebangkitan Islam Di seluruh dunia Pada hari ini Dan dia pun Diinginkan kematiannya Siapa diantara mereka Allahu A'lam Yang jelas Dari mereka ini Semua Mereka Dicintai oleh Orang-orang beriman Betul tidak Nama-nama yang Saya sebut tadi Kita cinta semua Tidak dengan beliau Semua orang yang Beriman yang Kenal dengan mereka Pasti cinta Jasa mereka Untuk Islam Dahsyat Nah Dibunuhnya ini Menyebabkan Orang-orang beriman Satu bumi marah Seluruh malekat Di langit Akan marah Dengan kematiannya Dan kata Rasulullah Lalu orang beriman Mengalami Hiburan dari Allah Muncullah Al-Mahdi Dan orang beriman Beriman Kiamat kepadanya Siapa Al-Mahdi Bagaimana silsilahnya Bagaimana ciri-ciri fisiknya Dan sebagainya Ini pembahasannya Tersendiri Pokoknya ini tanda-tanda Kemunculannya Tanda-tanda Kemunculannya Sudah nampak Di sini Dan dia muncul Pada tahun Tahun Tersebut Pada tahun Dimana Semua ini Sedang terjadi Maka saat itulah Al-Mahdi akan muncul Al-Mahdi hanya akan muncul Ketika Tanda besar kiamat Yang pertama Sudah terjadi Duhon Baik Sangat banyak sekali Yang perlu kita uraikan Wahai Bapak Ibu Waktu kita saja Yang tidak Mencukupi semuanya Silahkan nanti Bapak Ibu semua Sekali lagi Saya katakan Tolong dengarkan Ceramah saya Di Youtube Sehingga Sehingga Seluruh kita Tidak Ketinggalan Informasi Masalahnya Wahai Bapak Ibu Yang kami muliakan Waktu kita Memang Sangat tipis Kesempatan Kita bersiap-siap Sudah tidak Lagi banyak Dan Saya Mencemaskan Tahun 2019 Ini ke atas Saya Sangat Mencemaskan Dimana-mana Saya Sampaikan Di depan Para menteri Di depan Para general-general Di depan Para Orang-orang Kaya Orang-orang Hebat Rakyat Miskin Di depan Berbagai Negara Yang saya Masuki Saya Sampaikan Kepada Mereka Bersiap-siaplah Persiapan Yang paling Sempurna Itu adalah Iman Dan Amal Soleh Tak ada Persiapan Lain Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Apabila Ada yang lupa Saya tuliskan disini Apabila Fitnah di negeri Syam Sudah Membara Apabila Fitnah di negeri Syam Sudah Membara Fitnah di negeri Syam Syam itu apa? Syria Palestina Jordania Lebanon Apabila Fitnah Yang dimaksud dengan Fitnah-fitnah Akhir zaman itu Bukan Yemen Bukan Irak Bukan Iran Bukan Rohingya Bukan Uyghur Bukan Indonesia Atau dimana saja Tapi Syam Nah apabila Fitnah sudah Membara di sana Umat Islam Dibantai 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 Masjid-masjidnya Dihancurkan Rumah-rumahnya Diratakan Apabila Umat Islam Dipaksa Murtad Diusir dari Kampung Halamannya Maka ketika itu Kata Rasulullah Badiru Bil A'mali Fitnah Pada masa itu Kata Rasulullah Wajib Kalian Berlomba-lomba Memperbanyak Amal Soleh Berlomba-lomba Memperbanyak Amal Soleh Amal Soleh Stop Amal Salah Ini perintah Rasul Kenapa? Karena orang yang Selamat Jadi Fitnah Fitnah di negeri Syam itu Di sini Posisinya Karena Sejak 2011 kan Sejak 2011 Kita menyaksikan Fitnah di Syam Nah ini Nah di sini Rasulullah Rasulullah Bersabda Badiru Bil A'mali Fitanan Berlomba-lomba Kamu Perbanyak Amal Soleh Sebab Hanya Orang-orang Yang punya Banyak Amalan Soleh Yang akan Dijaga Oleh Allah Dan Selamat Ini perintah Tegas Dari Rasulullah Sebab Umat Islam Setelah itu Akan Mengalami Hujan Yang terus Meningkat Meningkat Sampai Dajjal Keluar Orang Yang punya Iman Dan amal Soleh Akan Dijaga Oleh Allah Duhan Datang Cuma Orang Beriman Yang Amal Soleh Banyak Yang akan Selamat Dajjal Lepas Dajjal Masuki Seluruh Kota Kota Di Muka Bumi Orang Orang Beriman Yang Beramal Soleh Yang akan Terjaga Imannya Karena Kata Rasulullah Ketika Dajjal Datang Mayurici Manusia Akan Sujud Dan Mengangkat Dajjal Sebagai Tuhan Saya Khawatir Pak Kalau Saya Hidup Ketika Dajjal Itu Nanti Muncul Saya Rasa Saya Pun Tidak Berani Jamin Diri Saya Akan Selamat Iman Saya Maksud Saya Karena Kata Rasulullah Nanti Akan Ada Seorang Lelaki Yang Merasa Imannya Sangat Kuat Dan Imannya Tidak Berubah Dengan Munculnya Dajjal Ketika Dajjal Masuk Ketika Lelaki Itu Keluar Dari Persembunyian Dan Dia Yakin Dia Tidak Murtad Lalu Setelah Dia Berlihat Dajjal Dajjal Melihat Kepadanya Fitnah Dan Sihir Dajjal Akan Mampu Menjadikan Laki Laki Itu Kafir Kepada Allah Dan Laki Laki Tersebut Sujud Menyembah Dajjal Kafirlah Ia Kepada Allah Walaupun Dajjal Nanti Tinggal Meninggalkan Kotanya Laki Laki Tersebut Tetap Akan Kafir Kepada Allah Sampai Dia Mati Jadi Tidak Ada Cerita Orang Sudah Beriman Dengan Dajjal Dia Masih Akan Tetap Kembali Lagi Kepada Islam Dia Taubat Lagi Tidak Ada Cerita Sementara Dajjal Luar Biasa Yang Diberi Oleh Allah Makanya Kata Nabi Tidak Ada Fitnah Yang Lebih Dahsyat Yang Menimpa Umat Manusia Ini Di Muka Bumi Melebih Fitnah Dajjal Sejak Adam Diciptakan Sampai Hari Kiamat Tidak Ada Fitnah Yang Mengalahkan Hebatnya Fitnah Dajjal Di Hadis Yang Lain Kata Rasulullah Kalau Digabungkan Semua Fitnah Yang Pernah Terjadi Kepada Umat Manusia Lalu Dajjal Muntur Dengan Fitnah Yang Dibawa Dajjal Diadu Mana Yang Paling Berat Fitnah Dajjal Atau Fitnah Seluruh Yang Pernah Terjadi Kepada Muka Bumi Ini Maka Kata Rasulullah Kalah Semua Fitnah Yang Pernah Terjadi Di Muka Bumi Saking Dahsyatnya Fitnah Dajjal Dan Tanda Tanda Dajjal Keluar Adalah Tahun Tahun Kita Ini Ibarallah Yang Kami Muliakan Sampai Disini Saja Kajian Saya Kepada Bapak Ibu Semuanya Tolong Dengarkan Kajian Kajian Saya Lainnya Di Youtube Saya Tidak Bisa Jamin Apakah Masih Ada Hidup Saya Kedepan Apakah Masih Ada Rezeki Kita Akan Kembali Duduk Bersama Tapi Teknologi Youtube Masih Boleh Kita Buka Saat Ini Bukalah Dengarkan Ceramah Ini Lihat Disini Ada Dalil-dalil Yang Sangat Terang Benerang Dari Rasulullah Lengkap Sekali Kitabnya Ada Di Luar Sana Dapatkan Ini Maka Dapatkan Penjelasan Penjelasan Yang Ilmiah Fakta Fakta Yang Sulit Dan Tidak Bisa Dibantah Lengkap Ada Disini Khususnya Kalau Kitab Ini Macam Mana Cara Selamat Ada Di Kitab Zikir Akhir Zaman Kalau Ini Urayan Yang Paling Lengkap Paling Menyejukkan Dan Paling Mudah Kita Memahaminya Yang Encyclopedia Akhir Zaman Dapatkan Dua Kitab Ini Baca Baca Karena Ini Berlakunya Di Zaman Kita Dan Kalau Kita Tidak Membaca Apabila Kita Tidak Lagi Menggali Kita Sudah Dengar Satu Kali Ini Tapi Kita Tidak Lanjutkan Untuk Pelindungan Diri Untuk Keselamatan Keluarga Saya Sudah Sampaikan Ini Semacam Prolog Atau Semacam Mukaddimah Pengantar Bapak Ibu Setelah Dengarkan Ceramah Ini Jangan Pula Bapak Ibu Jadi Berubah Berubah Negatif Melihat Masa Depan Sudah Tak Semangat Lagi Melihat Hidup Kedepan Sudah Gelap Sudah Mau Kiamat Pulangnya Bahunya Sudah Macam Ini Pak Kenapa Macam Itu Jalannya Sudah Mau Kiamat Lalu Anak Anaknya Yang Sudah Tamat Sekolah Menengah Atas Dipanggil Nak Dengar Ceramah Tadi Betul Ayah Sudah Dengar Mau Dekat Kiamat Kan Ya Macam Nak Lanjut Ke Universiti Ya Ya Apalagi Kita Punya Sijil Tak Ada Guna Lagi Kita Fokus Ibadah Ajalah Jangan Macam Itu Habis Dengarkan Ini Tulis Surat Resign Kepada Perusahaan Mengingat Menimbang Sudah Dekat Kiamat Memutuskan Saya Resign Tidak Demikian Perintah Rasulullah S.W.W. Yang Harus Kita Tidur Lihat Para Sahabat Setelah Mereka Mendengarkan Kiamat Sangat Dekat Dari Rasulullah Langsung Seluruh Mereka Bersemangat Dengan Hidupnya Betul Tidak Seluruh Sahabat Menjadi Berubah Mereka Lihat Baki Usia Saya Yang Ada Mesti Saya Isi Dengan Hal Yang Paling Bermanfaat Dalam Hidup Ini Saya Harus Punya Amalan Yang Terbanyak Maka Mereka Dalam Bisnis Pasti Mereka Jujur Dan Mereka Serius Karena Mereka Ingin Hartanya Banyak Dan Dengan Harta Itu Mereka Boleh Berbuat Banyak Untuk Agama Mereka Dalam Bekerja Mereka Amanah Mereka Tidak Ingin Main Main Dan Corruption Waktu Mereka Tidak Ingin Berkhianat Masya Allah Ketika Mereka Berda'wah Totality Mereka Dalam Da'wah Ketika Mereka Berjihad Jangan Ditanya Seolah Satu Satunya Jalan Surga Adalah Sehingga Semuanya Maximal Ini yang dibuat oleh Para sahabat Saya berharap Hal sama terjadi Pada kita Persis Seperti Kata Nabi Kalaupun Besok Sudah Mau Kiamat Hari ini Masih ada Satu Butir Biji Kurma Di Tangan Kamu Yang Boleh Kamu Tanam Hari ini Tanam Kata Rasulullah Boleh Kita Tanam Hari ini Tanam Padahal Besok Sudah Mau Kiamat Kan Nabi Masih Perintahkan Tanam Hari ini Bukannya Nabi Tak Tahu Bahwa Kalau Biji Kurma Itu Kalau Ditanam Empat Lima Tahun Yang Akan Datang Baru Mulai Berbuah Padahal Besok Sudah Mau Kiamat Tapi Nabi Masih Perintahkan Tanam Maknanya Adalah Sedekat Apapun Petaka Petaka Besar Bencana Bencana Huruhara Dan Sebagainya Masih Boleh Kita Buat Kebaikan Hari ini Yang Yang Kebaikan Itu Mungkin Sepuluh Dua Tahun Yang Akan Datang Baru Mulai Mendatangkan Hasil Dan Buah Tak Buat Sekarang Karena Allah Tak Tanya Kita Kamu Berjaya Tak Kamu Berhasil Tak Allah Tak Tanya Itu Tapi Allah Tanya Apa Yang Sudah Kamu Buat Apa Yang Sudah Kamu Tanam Apa Yang Sudah Kamu Mulai Apa Yang Sudah Akan Allah Tanya Itu Maka Mari Wahai Bapak Ibu Penuh Semangat Tingkat Pesantren Tingkat Atas Kalau Nami Mengatakan Tingkat SMA Setelah Tingkat Menengah Pertengahan Pertama Nah Saya Bangun Tiga Lantai Besar Dananya Juga Besar Ustaz Kan Ustaz Mengajarkan Sudah Dekat Mau Kiamat Kenapa Ustaz Masih Bersemangat Inilah Hadis Nabi Itu Sedekat Apapun Kiamat Hari Ini Masih Boleh Kita Buat Buat Hari Ini Macam Itu Pak Penuh Semangat Alhamdulillah Dengan Izin Allah Bulan April 4 bulan Yang Datang Insya Allah Akan Kasih Saya Rezeki Anak Yang Ke 17 Semangat Ini Akhir Zaman Kalau Akhir Zaman Itu Semangat Jangan Habis Dengar Ini Bilang Sama Bini Kita Anak Cukup Dua Ya Udah Mau Kiamat Jangan Macam Itu Makin Dekat Kiamat Makin Semangat Untuk hidup Ya Makin Semangat Menjadi Orang Yang Paling Besar Dan Paling Banyak Amal Solehnya Sepakat Apa Tidak Setuju Apa Tidak Semangat Semangat Sekali Lagi Solat Lima Waktunya Semangat Kejar Ke Masjid Begitu Loh Pak Ya Solat Tahajudnya Tolong Bangun Walaupun Cuma Dua Rakat Lalu Satu Witir Jadilah Angkat Tangan Lama Lama Berdoa Lah Kepada Allah Kita Sekarang Ini Miskin Amal Dosa Kita Banyak Sementara Yang Selamat Di Akhir Zaman Adalah Yang Dosanya Sikit Amalnya Banyak Sekarang Kejar Lakukan Acceleration Percepatan Amal Amal Soleh Inilah Yang Terbaik Apabila Kita Punya Harta Maka Segeralah Harta Itu Dimanfaatkan Untuk Beramal Beramal Ini Ada Pondok Tafizul Quran Darul Al-Azhar Masjid Memerlukan Pembangunan Tempat Beruduk Kamar Kamar Mandi Dan Mereka Sekarang Sedang Menantikan Orang Beriman Yang Membantunya Bagikan Pada Mereka Mahat Tafiz Darul Azhar Bagikan Nih Saya tolong Satu ruangan Saya tolong Satu bilik Dan sebagainya Bismillah Itu amalan Kita Amalan Akhir Zaman Baik Ibarat Allah Yang kami Muliakan Semoga Bermanfaat Apa yang Saya Sampaikan Bagaimana Sudah Cukup 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 Setakat Ini Kalau Saya Tanya Cukup Menggeleng Habislah Kita Terus Lanjut Lanjut Pak Ustaz Ya Lanjut Saya Lanjut Yang saya Bicara Disini Saya Bapak Ibu Yang kami Muliakan Insya Allah Sampai Subuh Pun Saya Berani Bicara Tetapi Saya Tak Yakin Perut Ibu Bapak Sanggup Bertahan Sudah Lapan Sudah Makan Malam Belum Belum Kalau Saya Tak Pernahlah Makan Malam Aman Saja Tak 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 Makan Nasi Baru Enak Ya Baik Demikian Semoga Bermanfaat Bapak Ibu Semuanya Istiqomah Setelah Ini Berubahlah Kita Dari Orang Soleh Biasa Menjadi Orang Soleh Luar Biasa Selama Ini Menjadi Wanita Solehah Biasa Besok Ini Menjadi Wanita Solehah Luar Biasa Baik Demikian Saja Kita Ada Di Luar Sana Dan Ini Bermanfaat Sekali Untuk Rujukan Utama Bapak Ibu Semuanya Mari Kita Tutup Dengan Berdoa Kepada Kepada Allah Al-Fatiha Al-Fatiha Alhamdulillah Al-Fatiha Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladina An'anta Alayhim Ghairil Magdubi Alayhim Walad Dallin Amin Allahumma Salli Wasallim Ala Ashraf Al-Anbiya Wal-Mursalin Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Ala Alihi Wasahbihi Ajma'in Wa Mantabi'ahu Bi'isan Ila Yawmiddin Allahumma Ghafir Lil Muslimina Wal Muslimat Wal Muminina Wal Muminat Al-Ahyai Minhum Wal Amwat Bi'rahmatika Ya Semi'un Qaribu Mujibu Da'wat Ya Allah Ya Hayyun Ya Qayyum Bi'rahmatika Nastaghif La Hawla Wala Quwata Ila Billah Ya Allah Kuatkanlah Iman kami Di akhir Zaman ini Ya Allah Kokoh Kokohkanlah Hati kami Di atas Agamamu Dan di atas Jalan Sirot Al-Mustaqim Ya Allah Tambahkan Kesabaran Untuk Kami Ya Allah Dan Jadikanlah Kami Termasuk Di antara Hamba Hambamu Yang Istiqamah Ya Allah Ya Rab Kami Jagalah Diri Diri Kami Isteri Isteri Kami Pasangan Pasangan Hidup Kami Anak Keturunan Dan seluruh Zurriyat Kami Serta Keluarga Besar Kami Dari Fitnah Dan Petaka Petaka Besar Di Akhir Zaman Dan Dari Fitnah Masih Dajjal Kami Berlindung Kepada Engkau Ya Allah Menjadi Kafir Di Akhir Zaman Kami Memohon Kepadamu Selamatkan Kami Di antara Menjadi Orang Murtad Di Akhir Zaman Ya Allah Kuatkan Hati Kami Sehingga Kami Menyenangi Amalan Amalan Soleh Dan Jadikan Kami Jijik Dan Merasa Benci Dengan Dosa Benci Mendekati Tempat Tempat Dosa Ya Allah Wahai Rab Kami Satukanlah Hati Kami Sesama Umat Yang Beriman Sesama Umat Nabi Muhammad Ya Allah Yang Beriman Dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ya Allah Ya Arham Ar-Rahimin Ya Mujib Sa'ilin Ya Qadiyal Hajat Ya Rafiat Darajat Ya Allah Ya Ar-Rahimin Jadikanlah Akhir Hayat Kami Mengucapkan Kalimat La Ilaha Berilah Kami Rizki Husnul Khatimah Lindungi Kami Ya Allah Dari Su'ul Khatimah Ya Allah Lindungi Kami Dari Fitnah Dan Azab Kubur Lindungi Kami Dari Beratnya Urusan Di Padang Mahsyar Dan Selamatkan Kami Seluruhnya Dari Api Neraka Jahannam Ya Allah Masukkan Kami Seluruhnya Kelam Surga Firdaus Masukkan Kami Ya Allah Seluruhnya Kedalam Surga Firdaus Masukkan Kami Ya Rabbana Seluruhnya Kedalam Surga Firdaus Allahumma Amin 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 Ya Arham Rahimin Rabbana Baik 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 Bapak Ibu Mari Mari kita Sama-Sama Surat Wal Asri A'udhu Billahi Minash Syautan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Asr Al-Asr Allahumma Allahumma Bapak Ibu Semoga Para Da'i Para Da'i Da'i Dan seterusnya Saya bawa souvenir ini Ini adalah Kesturi Kesturi Bibit asli Daripada India Yang sudah kita Rukia Ini adalah Kesukaan Rasulullah Coba lihat Tanda besar Kiamat yang ketujuh Angin lembut Yang bertiup Dari negeri Yemen Angin ini Berbau Wangi Kesturi Dan Kesturi ini Kesukaan Rasulullah Yang paling Disukainya Dan ini pun Sudah kita Rukia Sehingga Siapapun Jin dan syaitan Pengganggu Yang ada dalam Tubuh kita Tubuh keluarga kita Semoga saja Dengan menggunakan Perfum ini Allah jadikan mereka Tak kuat bertahan Dan Allah Enyahkan mereka Dari tubuh Tubuh kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Benda ini ada di luar sana Dapatkanlah Niatkan untuk dua hal Hidupkan sunnah Kemudian Dapatkan nilai Berinfak Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Seratus peratusnya Adalah untuk Menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian saja Semoga bermanfaat Mari kita tutup Dengan doa Kafaratul majlis Siapapun yang baca doa ini Kata Rasulullah Sebelum ia berdiri Di tempat duduknya Masing-masing Allah gugurkan Dosa-dosa kecil Yang ia perbuat Sebelum itu Sama-sama kita baca Subhanakallahumma Subhanakallahumma Wabihamdika Ash'hadu An-la ilaha Illa Atta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wa billahi taufiq Wa al-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuh Terima kasih telah menonton!